9 Fakta Muesa, Kucing Kesayangan Nabi Muhammad Selolohu Alaihi Wasalam Kucing ini sangat spesial di mata Rasulullah. Nabi Muhammad Selolohu Alaihi Wasalam, panutan hidup umat Islam terkenal sebagai pencinta hewan. Salah satu spesies yang memiliki tempat spesial di hati beliau adalah kucing. Dalam sebuah hadis, Rasulullah secara spesifik melarang umatnya untuk menyiksa dan membunuh kucing. Di antara semua kucing yang pernah hadir dalam hidup Nabi Muhammad Selolohu Alaihi Wasalam, Muesa memiliki peran yang spesial. Ia adalah nama kucing yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Sebenarnya tidak diterangkan secara detail, apakah Muesa benar-benar dipelihara oleh beliau atau tidak. Namun yang jelas, keduanya memiliki banyak interaksi dan ikatan yang kuat. Yuk, kenalan dengan Muesa melalui penjelasan berikut ini. 1. Nama Muesa atau Muesa dalam bahasa Arab memiliki arti, yang berharga. Rasulullah sendiri yang memberikan nama tersebut. 2. Asal-muasal Muesa tidak dijelaskan secara jelas. Terlepas ia peliharaan Rasul atau bukan, beliau sangat menyayangi kucing betina tersebut. 3. Ras Muesa juga menjadi perdebatan. Berbagai sumber mengatakan ia kemungkinan merupakan Turkish Amora yang berwarna putih. 4. Sumber lain mengatakan bahwa Muesa merupakan kucing domestik biasa. Ia memiliki corak tabi, bergaris, dengan tanda, M, di dahinya. 5. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad ingin salat tapi jubah yang dipakainya ditiduri Muesa. Bukannya mengusir, beliau rela memotong jubah itu agar si kucing tak terganggu. 6. Dikisahkan setelah Rasul kembali dari masjid, Muesa memberi hormat dengan menunduk padanya. Si kucing pun mendapat elusan di kepalanya. 7. Muesa juga sering ikut dalam aktivitas religius Nabi Muhammad. Ia selalu duduk di pangkuannya saat beliau menyampaikan khotbah. 8. Nabi Muhammad tak ragu minum dan wudhu dengan air yang baru diminum Muesa. Ia berkata air itu tetap suci walau terkena liur kucing. 9. Muesa memang spesial di mata Nabi Muhammad. Melaluinya, Rasul mencontohkan perilaku yang benar terhadap kucing dan hewan lain. Itulah sejumlah fakta dan cerita tentang Muesa, nama dari kucing yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad selolohu alaihi wasalam. Ia adalah salah satu hewan beruntung yang bisa hidup di sekitar Rasulullah dan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Kamu juga bisa meneladani perilaku Nabi Muhammad selolohu alaihi wasalam kepada kucing-kucing di sekitarmu. Sayangilah mereka dan jangan perlakukannya dengan buruk. Sebab dalam Islam, diriwayatkan bahwa rasa kasih kepada kucing menunjukkan ketaatan kita. Terima kasih telah menonton!